Happy Juan Sobat Investor semuanya, baik pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa fundamental ya, sesuai dengan respon yang cukup baik dari viewer dari channel Eka Vlog. Maka saya akan melakukan analisa fundamental kali ini pada emiten Consumer Good ya, Consumer Good yang juga cukup bagus harganya sekarang ya, karena sudah turun drastis maka kita akan analisa ya. Dalam hal ini saya akan menganalisa, sudah saya share screen ya, akan menganalisa beberapa emiten dari sektor Consumer Good yang cukup terkenal saat ini ya. Ada empat emiten yaitu Ultra Jaya, kemudian Mayora Indah, Indofood, serta Unicam. Baik, kemarin sudah saya berikan tutorialnya ya, bagaimana kita menganalisa fundamental dari sektor Consumer Good. Salah satunya kita menggunakan rasio ya, dalam hal ini adalah price to book value, jadi nilai buku suatu perusahaan. Jadi kita bisa menganalisa murah tidaknya dari suatu emiten berdasarkan price to book value. Dalam hal ini kita bisa melakukan rata-rata dari PBV setiap tahunnya. Semakin panjang semakin bagus, jadi kita rata-rata ya, PBV-nya untuk kemudian nanti kita akan mendapatkan harga rata-ratanya. Kemudian karena ini min ya atau rata-rata maka di situ ada standar deviasi atau simpangan bagunya. Standar deviasinya di sini ada empat macam ya, ada yang minus satu, ada yang minus dua, kemudian min, kemudian plus satu standar deviasi, dan plus dua standar deviasi. Baik, yang pertama yang saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu dan Sobat Investor sekalian adalah Ultra Jaya ya. Ultra Jaya ini banyak yang menilai dia sebagai emiten consumer goods yang under value katanya ya. Tapi coba kita lihat dari PBV-nya. Ultra Jaya ini memproduksi produk turunan susu ya, susu UHT. Jadi bisa kita lihat di sini saya menggunakan PBV, kemudian dari data PBV-nya tersebut, saya cari dari min PBV-nya, kemudian plus satu PBV standar deviasi, kemudian plus dua standar deviasi, min satu PBV standar deviasi, dan minus dua standar PBV standar deviasi. Jadi bisa kita lihat di sini harga sekarang ini berada di kisaran antara di bawah yang warna ini ya, yang warna purins ini adalah minnya, min PBV selama satu tahun terakhir. Coba kalau kita lihatkan untuk lima tahun, karena Ultra Jaya ini cukup lama ya perusahaannya ya. Jadi ada lima tahun lebih ke belakang pasti ada datanya. Dan ini kita ambil, kalau sepuluh tahun ada kita ambil yang sepuluh tahun. Jadi bisa kita lihat di sini ternyata dia berada, ini adalah plus dua, kemudian ini plus satu, ini min, kemudian ini minus satu, dan ini minus dua. Jadi dia berada di bawah PBV rata-ratanya ya. Dan dia hampir mendekati PBV minus one dari standar deviasinya. Sehingga untuk Ultra Jaya ini, untuk saat ini termasuk under value. Jadi Ultra Jaya layak untuk dibeli. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin ya, pergerakan dari PBV itu akan berkisar di plus dua sampai dengan minus dua PBV standar deviasi. Jadi kalau dia berada di bawah, ya ini berada di minus satu, maka dia kecenderungan ke atasnya jauh lebih besar dibandingkan kecenderungan ke bawahnya. Nah ini bisa terbukti, ini adalah saat puncaknya Ultra Jaya ya pada tahun 2013, pertengahan, itu dia berada di atas dari PBV plus two standar deviasinya. Jadi ini harga yang sangat mahal pada waktu itu. Biasanya kalau dia sudah berada di atas ini sudah terlalu mahal, akhirnya dia turun. Dan benar dia turun sampai dengan plus satunya ya. Plus satu, belum gerata-rata. Kemudian dia naik lagi, kembali lagi menuju ke harga puncaknya. Lalu turun, naik lagi ke puncaknya. Kemudian ini turun terus ini ya, sejak 2014 ini turun terus sampai dengan sekarang. Jadi sekarang ini termasuk rata histori dari PBV dari Ultra Jaya yang paling murah. Tidak paling murah ya, tapi termasuk murah ya. Karena Ultra Jaya itu pernah berada di bawah minus one PBV standar deviasinya, yaitu di tahun 2012 pertengahan. Dan sekarang sudah berada di tengah-tengah, lebih dekat ke minus satunya ya. Lebih dekat ke PBV minus satu dari standar deviasi. Sehingga Ultra Jaya untuk saat ini memang under value dan layak untuk dibeli. Jadi itu ya, analisa fundamentalnya. Kemudian saya lanjut ke sektor consumer goods yang lain. Sebelum ke situ ya, saya lihatkan untuk data harga. Dari harga ini, Ultra Jaya ini, kelemahan dari Ultra Jaya ini adalah volatilitasnya rendah ya. Jadi tidak ramai diperdagangkan. Sehingga kita bisa lihat harganya itu ya, stuck di angka tertentu, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi, dan stuck gitu ya. Jadi ini harganya hampir datar ya. Ini yang kelemahan dari Ultra Jaya. Jadi secara price harganya sudah murah, tapi ya secara PBV sudah murah, tapi secara price itu harganya tidak banyak bergerakan. Kemudian lanjut ke Mayora Indah. Mayora Indah ini juga consumer goods, dia bergeraknya di bidang snack atau makanan ringan. produk-produknya sudah kita kenal ya, dikemari oleh anak-anak. Nah ini kalau kita lihat juga, kalau Mayora ini pergerakannya masih, volatilitasnya juga lebih baik ya, dibandingkan Ultra Jaya tadi. Dan sekarang ini termasuk harga yang murah. Rp2.200 itu termasuk harga yang cukup murah ya. Kemarin bahkan sempat di harga Rp2.190 ya. Jadi kalau di track record, historinya secara harga itu termasuk murah. Nah sekarang kita lihat PBV-nya. Ini juga saya sudah muat ya, ini adalah min-nya, kemudian ini plus 1 PBV standar deviasi, ini plus 2 PBV standar deviasi, ini minus 1 PBV standar deviasi, dan ini minus 2 PBV standar deviasi. Ini adalah untuk satu tahun. Untuk satu tahun ini, ini adalah harga terendah ya, karena sudah hampir menyentuh minus 2 PBV standar deviasi untuk Mayora indah. Nah coba kita lihat di time frame yang lebih besar, kita lihat di 5 tahun, apakah sama, nah ternyata sama ya, jadi bisa kita lihat ya, kalau dia berada di kisaran min-nya ini, maka kemungkinan 50% ke atas ataupun 50% ke bawah. Jadi kalau sudah, dia sudah mendekati plus 2, maka kemungkinan dia ke bawahnya itu 100% ke bawah ya. Jadi ini ketika dia, masa jayanya, pas mahal-mahalnya, itu di pertengahan 2018, itu sudah di atas plus 2 standar deviasinya, maka dia bertahan di sini, kemudian dia akan turun. Turun mendekati min-nya, kemudian naik sedikit, menyentuh plus 1 standar deviasinya, lalu dia tidak kuat bertahan di situ, turun dan tembus di bawah min-nya, dan mulai 2019 sampai dengan sekarang, ini hampir titik terendahnya ya, ini titik terendahnya di bulan Maret 2020, pada saat pandemi COVID di Indonesia terjadi. Dan sekarang naik sedikit, sempat pulih, sempat pulih hampir ke min-nya di Januari 2021, lalu turun lagi hampir mendekati minus 2 standar deviasinya. Sehingga ketika dia mendekati minus 2 standar deviasinya, kemungkinan dia akan 100% naik. Sehingga ini, mayora indah juga saatnya untuk dibeli secara fundamental. Jadi seperti itu ya, dan mayora indah ini lebih baik dari sisi volatilitasnya dibandingkan ultrajaya. Lalu kita lanjut ke emiten yang lainnya. Ini adalah yang berikutnya adalah INDF ya, ini emiten yang pemimpin pasar di Consumer Good. INDF adalah Indofood Sukses Makmur, dengan produknya Indomie. Nah kalau kita lihat pergerakan harganya, nah Indofood ini bergerak naik ya, bergerak naik, jadi sempat turun, terus kemudian pada tahun, pada beberapa minggu terakhir ini, dia mengalami kenaikan secara signifikan. Jadi ini prospek ya, untuk Indofood. Kemudian kita lihat dari fundacatnya sama ya, ini yang purin adalah minnya rata-rata, ini plus 1 BBV, dan ini plus 2 tanda deviasi BBV, kemudian ini minus 1 BBV standas deviasi, kemudian ini minus 2 BBV standas deviasi. Jadi kalau kita lihat, ini adalah satu tahun ya, kita lihat sekarang juga berada di harga terendahnya, Indofood ya. Indofood berada di harga terendahnya. Kenapa? Dia hampir mendekati area ini, area minus 2 BBV standas deviasi. Dia masih berada di tengah-tengahnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia sudah mendekati minus 2 standas deviasi, maka dia kemungkinan 100% dia akan naik ke atas. Dan ini terjadi pada Indofood. Sehingga secara fundamental juga Indofood layak beli untuk harga sekarang ini. Kemudian saya lanjut, ya jadi rata-rata consumer goods layak beli ya, cuman semuanya tadi layak beli, cuman PLTJ tadi ada masalah di volatilitas. Volatilitas itu masalahnya di mana? Kalau sepi ya saham tersebut, maka kita untuk jual susah, untuk beli juga susah. Karena nggak rame, pasarnya nggak rame. Kemudian yang terakhir yang saya bahas adalah Unichamp. Kalau Unichamp ini masih baru ya, dengan kode USIT ini masih baru, belum ada 5 tahun. USIT ini di Indonesia, tetapi dia adalah pemimpin pasar di sektor popok. Ini kalau kita lihat harganya juga relatifly stabil ya, bahkan cenderung naik ya, jarang turun di harga yang di bawah. Di bawah ini sangat jarang sekali. Jadi dia ketika turun, langsung naik lagi. Ini adalah traffic code harga hariannya. Nah sekarang kita lihat bunda jatnya. Bunda jat juga sama, saya menggunakan BBV, dan ini adalah min-nya BBV, kemudian ini adalah plus 1 BBV-nya, kemudian ini plus 2, dan ini minus 1 BBV, dan kemudian ini minus 2 BBV-nya. Tadi kalau kita lihat juga ini, dalam rentang satu tahun, ternyata dia berada di minus 1 BBV-nya. Sehingga ini juga kategorinya juga sudah cukup murah untuk usit. Usit sudah cukup murah untuk harga dari usit. Usit ini kalau 10 tahun dia enggak ada. Kalau 3 tahun coba kita lihat. Karena dia belum ada 5 tahun. Kita lihat, nah ini kan kelihatan separuh ya, karena dia belum ada 5 tahun, dan ini sudah menurut saya juga sudah murah. Nah yang paling gampang dilihat, ini secara tahunan pun juga sekarang berada di harga yang paling murah, karena dia berada di minus 1. Kalau minus 1 itu artinya, 75 persen dia akan ke atas, 25 persennya ke bawah. Seperti itu ya, secara ilmu statistik, secara peluang itu seperti itu. Jadi itu ya, kemudian akan saya berikan juga bonus, tapi analisa teknikal untuk Pak Kwon Jati. Ini juga Pak Kwon Jati sekarang berada di 436. Pak Kwon Jati ini juga sektor yang sangat terdampak, karena adanya pandemi COVID. Seperti kita ketahui, Pak Kwon Jati adalah pemilik dan pengelola mal-mal besar di Surabaya dan Jakarta. Dan ini dia sudah berada di harga yang cukup rendah, dan trennya juga yang hijau berada di atas ini artinya beris tren ya, beris tren. Ini kalau yang bulis tren itu, kalau yang merah berada di atas hijau ini, garis MA-nya ini. Ini sudah lama beris tren, dan mal dibuka juga terbatas, jadi tidak berpengaruh signifikan ya terhadap Pak Kwon Jati, karena yang bisa masuk ke mal adalah yang sudah divaksin. Dan ini akhirnya juga pengunjungnya juga banyak, karena masyarakat males untuk ke mal, kalau harus menunjukkan sertifikat vaksinnya. Tapi secara harga ini sudah cukup murah dari track record-nya. Dan kita lihat ini indikatornya, untuk MACD-nya juga sudah berada di garis 0. Kemudian ini juga sudah menipis. Ini untuk kaikin money flow-nya, kalau dana yang keluar ini juga sudah mulai menipis. akumulasi distribusi memang masih distribusi, dan momentumnya juga masih mengarah ke bawah. Jadi kemungkinan dia bisa turun lagi, kalau untuk Pak Kwon Jati. Oke, seperti itu yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Terima kasih atas atensinya. Epo Cuan, salam sehat.